Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang berbahagia Kali ini saya akan menyampaikan tentang Informasi surat Dari Dirjen GTK Kemendikbud bahwa Untuk pemutahiran data Calon peserta PPG Jadi Bapak Ibu yang Belum PPG harap Memperhatikan surat ini Karena ini penting Jadi ada Ada beberapa poin penting yang Dalam hal ini Perlu segera ditindaklanjuti Surat ini Beredar 8 Juni 2024 Dan yang pertama Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan profesi guru Direkturat Jenderal guru Dan tenaga kependidikan Melalui Direkturat pendidikan profesi guru Akan melakukan Pemutahiran data Calon peserta PPG Melalui aplikasi Dapodik Nah Bapak Ibu Memang Pemutahiran Datanya melalui Dapodik Tapi perlu Bapak Ketahui bahwa Data yang dimutahirkan Itu apa saja Jadi Bapak Ibu Guru Langkah pertama Untuk memastikan Bahwa Nama lengkap Terus Nik Tempat lahir Dan tanggal lahir Ini Harus sesuai Antara Dicapil Dengan Dapodik Kali ini Saya akan Mencontohkan Bahwa Ternyata ada Guru saya Yang Tidak sinkron Maka kan Saya beritahukan Bahwa Segera Urus Dicapil Tentang Datanya Diperbaiki Dan Datanya Biar sinkron Karena SK SK Di Kabupaten Banyu Asin Ini Menggunakan Tempat lahirnya Menggunakan Nama Kabupaten Sedangkan Hampir mayoritas Orang-orang Ada yang menggunakan Nama desa Nah ini Menyebabkan Data Antara Capil Dengan Dapodik Tidak sinkron Di Dapodik Di inputkan Berdasarkan SK Pegawai SK Pegawai itu Biasanya Tempat lahir Nama Kabupaten Apabila Kabupaten Itu Belum Mekar Seperti Kabupaten Banyu Asin Yang Mekarnya Sudah Tahun 2000 Sedangkan Guru Itu Lahir Tahun 80 An Atau 90 An Yang Masih Menginduk Ke Kabupaten Mubat Maka Tempat Tanggal Lahirnya Masih Nama Kabupaten Musi Banyu Asin Jadi Ini Perlu Bapak Ibu Guru Perhatikan Di Wilayah-wilayah Hal ini Menjadi Hal penting Yang pertama Kita akan Lihat Dari Satu Persatu Yang Pertama A Kita Cek Ini Kebetulan Saya Sudah Login Nah Ini Ada Satu Guru Kami Yang Duk Cabilnya Tidak Tidak Padan Jadi Ini Apa Penyebabnya Kita Cek Ini Ini Ngeceknya Disini Bapak Ibu Operator Nah Di Integrasi Ini Nama Sudah Sesuai Tempat Lahir Nah Ini Yang Tadi Saya Sampakkan Bahwa Mungkin Tempat Lahir Beliau Di KK Itu Nama Desa Sedangkan Di SK Beliau PNS SK Nya Nama Lahirnya Menggunakan Nama Kabupaten Tempat Lahirnya Menggunakan Nama Kabupaten Maka Perbedaan Inilah Yang Menjebabkan Tidak Tidak Singkron Nah Ada Perbedaan Nama Juga Dengan Ibu Kandung Nama Ibu Kandung Tidak Sama Antara Capil Dengan Data Di Dapodik Itu Yang Pertama Kalau Yang Lain Maaf Yang Lain Misal Seperti Data Saya Sendiri Ini Sudah Padan Ada Dua Ini Tempat Lahir Juga Berikutnya Ini D Nama Lengkap Tempat Nomor Induk Kependudukan Harus Sinkron Jadi Bisa Dicek Di Dapodik Di link Ini Nanti Menggunakan Akun Password Dapodik Akan Masuk Berikutnya Riwayat Pendidikan Formal Melalui Dari Jenjang Pendidikan Dasar Hingga Pendidikan Terakhir Melalui Manajemen Individu PTK Ini Saya Klik Kebetulan Saya Menggunakan Akun Saya Sendiri Nah Ini Pendidikan Seperti Ini Sebenarnya S1 Saya Ini Harusnya Ada Nama Universitas Terbuka Maka Hal Seperti Ini Apabila Bapak Ibu Belum Sertifikasi Harus Diperbaiki Ya Nah Itu Yang Nomor Dua Yang Nomor Dua Itu Tadi Harus Diperbaiki Nah Riwayat Karir Guru Mulai Dari Pertama Kali Mengajar Melalui Ini Melalui Aplikasi Dapodik Yang Ada Di Operator Ya Yang Offline Nanti Bisa Untuk Pengiriman Datanya Baru Dionline Yang Berikutnya Status Sekolah Indo Tidak Boleh Lebih Dari Satu Status Kepegawaian Jenis PTK Ini Perbaikannya Harus Melalui Operator Dinas Pendidikan Jadi Perbaikan Ini Bapak Ibu Yang Mengalami Permasalahan Dengan Status Sekolah Indo Terus Status Kepegawaian Dan Jenis PTK Mungkin PTK Ada Ada Perbedaan Bapak Ibu Sebenarnya Guru Kelas Tapi Karena Guru Kelas Sudah Banyak Di Oper Menjadi Guru PJ Oka Atau Guru Pai Misal Ternyata Di Datanya Juga Mengikuti Hal Seperti Itu Padahal Sedangkan Bapak Ibu Misal Guru Kelas Harus Ngajar Kelas Dan PPG Nya Juga Harus PPG Guru Kelas Maka Untuk Perbaikan Yang Menyangkut Status Kepegawaian Dan Jenis PTK Ini Melalui Operator Dinas Pendidikan Linknya Seperti Ini Nanti Ini Hanya Admin Operator Dinas Pendidikan Yang Bisa Untuk Yang Atas PTK Sendiri Yang B PTK Sendiri Bisa Untuk Yang Ini Untuk Mengecek Verbal PTK Ini Melalui Akun Menggunakan Akun Operator Sekolah Jadi Tiga hal Ini penting Bahwa Bapak Ibu Pastinya Harus Cek Nanti Kalau Bapak Ibu Misal Ada Perbedaan Tempat Lahir Antara Di Catatan Sipil Capil Dengan Di Dapodik Maka Bapak Ibu Perbaikinya Bisa Diperbaiki Di Dapodik Dapodik Mengikuti Yang Sesuai Capil Atau Capil Kita Perbaiki Sesuai Dengan SK Begitu Semoga Bermanfaat Apabila Bapak Ibu Masih Ada Yang Tanyakan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih